Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mahkamah Tinggi diberitahu hari ini, wang termasuk dalam wata wang asing yang diterima Ahmad Zahid Hamidi daripada Ultra Kirana Sendirian Berhat UGSB adalah dalam kapasitinya menjalankan tugas awam sebagai menteri. Timbalan pendakwa raya Abdul Malik Ayub berkata, Zahid sebagai menteri dalam negeri menerima wang itu untuk dirinya sendiri. Walaupun pihak pembelaan mengatakan wang itu ialah sumbangan politik, ia tidak dibayar kepada parti politiknya, katanya. Pada masa wang itu diterima antara 2014 dan 2018, Zahid juga memegang jawatan sebagai nepresiden UMNO dan pemangku timbalan presiden UMNO. Malik berkata, UGSB tidak pernah memasukkan wang itu ke dalam akaun UMNO mahupun mendapatkan risik pembayarannya. Tertuduh juga tidak menolak atau meminta wang itu diambil pergi ketika diserahkan kepadanya katanya dalam huja pada penutup kes pendakwaan. Malik berkata, pengarah UGSB ketika itu, Harry Lee dan Wan Khorisya Wan Abdul Ghani bertemu Zahid beberapa kali pada 2013 selepas pilihan raya umum PRU ke-13. Perbincangan bermula dengan perniagaan UGSB dan kemudiannya mengenai politik. Tertuduh menyatakan dia memerlukan bantuan daripada mereka katanya. Sebagai contoh katanya, Zahid mencadangkan dia memerlukan wang tunai dalam mata wang dolar Singapura. Katanya, Lee dan Wan Khoris yang memutuskan untuk membayar 200 ribu Singapura Dollar, 300 ribu Singapura Dollar dan 520 ribu Singapura Dollar kepada Zahid setiap bulan. Lee mengesahkan pembayaran itu, manakala seorang lagi kakit tangan UGSB, bekas pengurus pentadviran David Tan merekod pembayaran dalam leja katanya. Malik berkata, biasanya Lee dan Wan Khoris yang menghantar wang itu ke rumah Zahid di Country Heights Kajang atau di kediaman rasmi timbalan Perdana Menteri di Putrajaya selepas 10 malam. Saksi-saksi ini bercakap benar, karena pertemuan itu memang berlangsung. Katanya, sambil menambah, Lee, Tan dan Wan Khoris ialah saksi yang boleh dipercayai. Katanya, pihak pembelaan menggelar ketiga-tiga mereka sebagai rakan subhat, tetapi keterangan mereka boleh diterima bahwa aktar suruhan jaya penjagaan rasuah Malaysia SPRM. Mereka boleh dipercayai dan boleh diharap, mereka menjawab semua soalan dengan jujur dan terus terang. Katanya, sambil menambah, jika terdapat sebarang percanggahan dalam keterangan mereka, sekalipun ia adalah kecil dan tidak material. Beliau mempertahankan bahwa pendakwaan mewujudkan kes prima fesi terhadap Zahid kerana bahan pertuduhan itu telah dipenuhi. Zahid, ahli Parlimen Bagan Datu, berdepan 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah $13.56 juta Singapura daripada UKSB sebagai Menteri Dalam Negeri ketika itu untuk menyambung kontrak firma itu sebagai pengendali pusat senti di China dan sistem visa asing VLN serta mengekalkan perjanjian kontrak untuk pembekalan sistem bersepadu VLN. Dia yang juga Presiden UMNO didakwa atas tujuh lagi pertuduhan memperoleh untuk dirinya sendiri 1.15 juta RM3 juta, 15 ribu Franc-Swiss dan 15 ribu USD daripada syarikat yang sama berhubung tugas rasminya. Dia didakwa melakukan semua kesalahan itu di Seri Satria di Persin 16 Putrajaya dan di Country Heights Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Terima kasih telah menonton!